Di Indonesia, lavender bisa berbunga. Ini adalah lavender Perancis. Nah, kalau yang ini adalah lavender Inggris. Kebetulan ini saya sudah punya dua jenis lavender yang sudah saya koleksi. Ini yang di video adalah lavender Perancis. Lavendernya bunganya agak kecil dan bertumpuk-tumpuk. Daunnya, ciri-cirinya bergerigi, teman-teman. Oke, kalau yang ini adalah lavender Inggris. Lavender Inggris itu bunganya bertumpuk, tapi ada jaraknya. Daunnya tidak bergerigi. Nah, yang jenis Inggris ini kebetulan saya sudah mempunyai banyak sekali. Sekitar 100 tanaman lebih lah. Itu sudah saya tanam di kebun samping rumah. Dan di awal bulan Juni, biasanya lavender ini sudah mulai berbunga. Semua tanaman lavender yang asli loh ya. Itu pasti baunya wangi. Seperti di beberapa produk kecantikan. Itu biasanya terus ada di obat nyamuk. Itu biasanya mempunyai bau khas lavender. Oh ya, teman-teman. Saat akan membudidayakan bunga lavender ini, teman-teman harus jeli. Ciri-ciri lavender yang asli. Selain baunya yang wangi. Kemudian itu yang sesuai dengan video di atas. Itu teman-teman harus jeli sekali. Karena banyak sekali di toko-toko online yang menjual bunga lavender. Sebenarnya bukan lavender. Umumnya di Indonesia ada dua jenis lavender. Yaitu tanaman lavender Inggris dan Perancis. Yang seperti saya budidayakan ini. Tapi banyak juga di toko-toko online itu yang menjual tanaman lavender palsu, teman-teman. Nah, ini nih contohnya. Kalau kita searching di Google, itu biasanya ada bunga Sylvia. Bunga Sylvia ini visualnya sangat mirip sekali dengan bunga lavender. Tapi dia tidak wangi. Daunnya pun sangat mirip sekali dengan bunga lavender. Bedanya hanya dia tidak wangi, teman-teman. Dan yang kedua ini ada ini. Angelonia. Angelonia ini. Ini banyak sekali yang dijual dengan harga murah. Dengan apa namanya. Disebutkan bahwa ini adalah lavender lokal. Ini bukan lavender. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya. Dan baunya pun tidak wangi, teman-teman. Nah, itu tadi beberapa jiri-jiri mana tanaman lavender yang asli dan mana tanaman lavender yang palsu. Oke, teman-teman sudah bisa membedakan kan? Nah, sekarang masalah perawatan. Tanaman lavender ini tergolong cukup mudah dalam perawatan dan pengembang biakannya. Jadi tanaman ini tidak menyukai banyak air, teman-teman. Karena biasanya dia langsung mati kalau terlalu banyak air. Karena akarnya busuk. Jadi usahakan ketika menanam itu campur medianya itu menggunakan sekam padi. Bukan sekam bakar ya, tapi sekam padi. Dengan kompos dan tanah. Dengan perbandingan satu kompos, satu tanah, dan satu sekam padi. Begitu teman-teman. Kemudian cara memperbanyaknya. Bagaimana teman-teman bisa memperbanyak tanaman ini dengan stick atau dengan metode pengakaran yang batang-batang setengah tua itu ditanjapkan pada media tanam yang lembab. Itu biasanya setelah satu bulan itu akan keluar akar. Seperti itu media perbanyakannya. Oke, sampai disini dulu teman-teman. Jadi tadi itu sudah saya jelaskan bagaimana cara membedakan bunga lavender yang asli dan mana yang palsu. Kemudian bagaimana cara treatment perawatannya. Dan yang terakhir tadi bagaimana cara perbanyakan bunga lavender. Sampai disini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai guys, tapi jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton